Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perbankan. Nah sebelumnya kita akan mengetahui apa sih pengertian dari bank itu. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Fungsi utama dari perbankan Indonesia itu adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Nah berdasarkan fungsinya, bank ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada rentabilitas. Rentabilitas itu adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada likuiditas. Likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga ada solvabilitas. Adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua kewajiban, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dan yang terakhir adalah soliditas. Yaitu kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga meyakinkan masyarakat bahwa kondisi bank itu sehat. Lalu ada tugas dari bank. Ferin Stuart mengemukakan ada dua tugas utama dari bank, yaitu sebagai penyalur kredit dan juga sebagai pencipta kredit. Sebagai penyalur kredit ini artinya bank menerima simpanan dari masyarakat, yang kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat lain yang membutuhkannya. Sedangkan sebagai pencipta kredit itu maksudnya, bank dalam hal ini menciptakan alat pembayaran, uang kartal ataupun giral, yang nantinya dipergunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Nah, pembagian bank ini diklasifikasikan sebagai berikut. Menurut jenisnya, mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, menurut jenisnya bank ini terdiri atas Bank Umum dan juga Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu rintas pembayaran. Bentuk badan hukum dari Bank Umum menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dapat berupa perseron terbatas, operasi, dan juga perusahaan daerah. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu rintas pembayaran. Nah, bentuk badan hukum menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, BPR ini dapat berupa perusahaan daerah, kooperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lainnya yang ditetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya itu, bank dibedakan menurut fungsinya. Yang pertama, ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1968 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Yang kedua, ada Bank Umum. Bank Umum ini adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan bentuk usaha yang memberikan kredit jangka pendek. Contohnya, ada Bank Niaga, Bank Bali, Lipobank, Paninbank, dan juga lainnya. Yang ketiga, ada Bank Tabungan. Bank Tabungan ini adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya mempergabungkan dananya dalam bentuk surat berharga. Contohnya itu adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Dan yang terakhir itu ada Bank Pembangunan. Bank Pembangunan ini adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka panjang, jangka menengah. Sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. Contohnya itu ada BAPINDO, BPD, atau Bank Pembangunan Daerah. Bank juga dibedakan menurut kepemilikannya. Yang pertama itu ada Bank Pemerintah atau Bank Negara. Bank Pemerintah atau Bank Negara ini adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya ada BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan juga BNI. Yang kedua ada Bank Swasta Nasional. Nah, bank ini adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya itu ada Bank Bali, Bank BCA, Lipobank, dan juga Peninbank. Bank Swasta Nasional ini dibedakan menjadi dua lagi. Ada Bank Devisa dan juga Bank Non-Devisa. Bank Devisa itu adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor-impor, jual-beli valuta asing, dan lainnya. Contohnya itu ada Bank Bali, Bank BCA, Bank Duta, dan juga Bank Niaga. Lalu ada Bank Non-Devisa. Bank Non-Devisa ini adalah bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Contohnya Bank Nusantara, Bank Artagraha, Bank Jasa Arta, dan lainnya. Yang ketiga itu ada Bank Asing. Bank Asing adalah bank yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Nah, untuk jenis ini mereka hanya membuka cabangnya di Indonesia, kantor pusatnya di luar negeri. Nah, contohnya itu ada Citibank, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada Bank Campuran. Nah, Bank Campuran ini adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dan sebagian lainnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya itu Fuji International Bank. Nah, sampai situ sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan. Prinsip yang pertama adalah Prinsip Kehatian atau Prudential Principle. Prinsip Kehatian ini adalah prinsip yang mengutamakan sikap hati-hati dalam melindungi uang yang telah dipercayakan oleh nasabah untuk dikelola oleh bank. Tujuannya agar menjaga bank untuk tetap sehat sehingga akan dapat mempertahankan kepercayaan nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatian. Prinsip yang kedua adalah Prinsip Kepercayaan atau Fidusiari Prinsipal. Prinsip Kepercayaan ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan juga nasabahnya. Baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank ataupun nasabah debitur. Prinsip ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan. Maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Prinsip yang ketiga adalah Prinsip Kerahasiaan atau Confidential Principle. Prinsip ini itu adalah hubungan antara nasabah dan pihak bank yang merupakan hubungan kontrak. Namun, dalam menjalani hubungan tersebut, pihak bank ini memiliki kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan nasabah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atau jaminan hukum kepada nasabah sebagai bentuk timbal balik dari kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada bank. Prinsip kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan prinsip yang terakhir adalah Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principle. Prinsip mengenal nasabah ini adalah prinsip yang diterangkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, untuk memantau kegiatan transaksi, yang termasuk melaporkan transaksi apabila terjadi hal yang mencurigakan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari kemungkinan tindak kejahatan dan juga kegiatan ilegal nasabah kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, itu dia materi perbankan secara umum. Materi kali ini akan diakhiri dari quotes Barack Obama. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari. Cukup sekian materi kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang akan kita bahas? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, pencet tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa!